Salah satu dealer penjualan sepeda listrik di kawasan Jalan Sunandar Prio Sudarmo, Kota Malang ini mengalami peningkatan sejak beberapa pekan terakhir. Naiknya harga BBM beberapa waktu lalu diduga menjadi salah satu penyebab terdongkraknya penjualan sepeda listrik. Kenaikan penjualan hingga 80% dirasakan oleh dealer sepeda listrik ini. Menurut kepala toko, sepeda listrik ada beberapa tipe sepeda listrik yang dijual. Namun yang paling tinggi peminatnya adalah jenis sepeda motor listrik yang memiliki surat layaknya sepeda motor pada umumnya. Menurut Jessica, pembeli sepeda listrik ini kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Ukuran yang kecil, praktis, dan mudah dikendarai membuat sepeda motor listrik menjadi pilihan. Selain itu harga yang terjangkau dan minim perawatan membuat sepeda listrik menjadi pilihan saat kenaikan harga BBM. Cukup mengisi daya baterai selama 4 hingga 5 jam. Sepeda listrik mampu menempuh jarak 60 km. Per bulan ini aja, ini kan masih tengah bulan ya kak, itu sudah 50 unit yang keluar. Kalau tungguan dari sepeda listrik sendiri itu gimana? Kalau untuk sepeda listrik sendiri itu pirit, jadi kita kan tanpa BBM. Kalau sepeda listrik perawatannya mudah, jadi gak perlu ganti oli, gak perlu ganti kursi, tinggal perawatannya di baterai aja. Karena untuk sepeda listrik sendiri itu item yang paling penting itu di baterai. Jadi lebih ganti untuk perawatannya. Tidaknya konsumen dari kota Malang, toko sepeda listrik ini juga banyak mengirim sepeda listrik ke luar kota, bahkan luar pulau. Untuk satu unit, sepeda listrik dijual mulai dari harga 4 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!